Intro Salam sedara-sedara yang saya kasihi Saya yakin Sedara semua sudah diberkati lewat ibadah online kami Maupun juga ibadah on-site Saya lihat animo juga semakin-anakin bagus, progresif Dan cukup memberikan sebuah gambaran Bahwa kami PFC sedang ada di dalam petnya Tuhan Perkenanannya Tuhan Sehingga saya yakin Itu menjadi satu bagian Untuk kita terus melangkah dalam kebaikan Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Untuk perlindungan firman Tuhan pada hari ini Berbicara lah bagi kami dengan sederhana Sehingga semua kami mengerti firman ini dengan tepat Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dalam jem syukur Haleluya, amin Sedara, di dalam kejadian pasal yang kelima puluh Sedara ayat yang pertama Dan ayat yang keempat belas Ini menarik sekali Ayat pertama dan keempat belas Selalu Yusuf merebakkan dirinya Mendekap muka ayahnya Serta menangisi dan mencium dia Sedara masih ingat ya Hari Jumat kemarin Saya sudah kasih tahu bahwa Yaakub minta dikuburkan bersama dengan leluhurnya Dan akhirnya itu dituruti oleh Anak-anaknya Nah tadi di ayat yang pertama Kita baca Yusuf merebakkan dirinya Mendekap muka ayahnya Serta menangisi dan mencium dia Sedara bisa bayangkan Momen pada saat itu terjadi Dimana Yusuf merebakkan badannya Dan terus mencium muka papanya Dan dia menangisi Ingat loh Seorang anak yang diberkati Tuhan Tidak mau melihat masa lalu Yang pernah terjadi Dengan dia dan orang tuanya Tidak mau Seburuk apapun orang tuamu Sekejam apapun orang tuamu Sebrengsek apapun lah Kalimat-kalimat yang tidak pantas itu Dilebelkan ke orang tuamu Ingat baik-baik Tidak akan boleh di dalam hatimu Untuk memiliki hati dendam Yusuf itu punya posisi yang kuat sekali Di Mesir Tapi ketika papanya meninggal Dia benar-benar menangisi Kenapa? Dia rasa beban itu lepas Kenapa beban itu lepas? Karena dia tidak ada kepahitan Dia tidak ada sakit hati Kepada papanya Dan dia memberikan penghormatan Terakhir kepada papanya Ini respect Itu berarti ruang hormat yang kuat Sebagai anak Supaya engkau hidup panjang umur Dan diberkati tuan Hormati orang tuan Apapun kondisi dia Tetap hormati dia Itu yang menjadi penting Di ayat 14 Setelah ayahnya dikuburkan Pulanglah Yusuf ke Mesir Dia dan saudara-saudaranya Dan semua orang yang turut pergi ke sana Bersama-sama dengan dia Untuk menguburkan Ayahnya itu Setelah ayahnya dikuburkan Pulanglah Yusuf ke Mesir Akhirnya Yusuf pulang ke Mesir Dia selesai itu Dia bersama dengan keluarganya Saudara Hidup ini harus move on Orang yang kita kasih meninggal Dia harus nangis Dia harus berduka Ya Anda harus berduka Kamu harus nangis Setelah dikubur Harus bangkit Banyak orang Ibunya meninggal Tidak bisa move on Tidak bisa looking forward Jadi masih ingat Aduh belum rela Orang yang dikasihinya Dicintainya meninggal Belum rela Paling dia pulang ke rumah Tuhan Bahwa dia pulang kepada Sangat pencipta Dia belum rela Sekali kita egois dengan hal itu Nah hari ini Kita penting Untuk kita renungkan Baik-baik Karena apa? Karena kita harus hidup Hari ini dengan realistis Biarlah firman Tuhan ini Menjadi berkat bagi kita Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk hari ini Kami bersyukur Firmanmu telah Sungguh-sungguh Mengingatkan kami Dan kami mau tetap Terus melekat pada Tuhan Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Tetap optimis Jaga pikiranmu Tuhan 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 Tuhan